ya diketahui sini PSSI memang sedang kencar untuk bisa mendapatkan beberapa tim analisis kemudian wasit dan juga beberapa pelatih serta direktur hebat untuk bisa bergabung menjadi mitra dan juga menangani timnas Indonesia PSSI memang saat ini sedang serius untuk membangun hal tersebut ya bukan kaleng-kaleng PSSI memang sudah mempersiapkan tersebut demi 4 tahun ke depan alasannya jenak sehari agar timnas Indonesia mampu bersaing di level Asia Tenggara dan juga level Asia oleh sebab itu dari akar kemudian target strategi menengah dan juga pola output untuk bisa menciptakan timnas senior berprestasi ini akan menjadi PR berat bagi PSSI namun sepertinya PSSI didukung oleh ada beberapa element salah satunya adalah legenda sebab pula Inter Milan dan juga Manchester United yakni Sebastian Veyron yang ketahui sebabnya Veyron saat ini dia masih berada di Jakarta bahkan dirinya tidak mau untuk segera pulang ke Argentina karena ada beberapa alasan alasan pertama karena dirinya ingin selalu untuk mendampingi anak-anak yang ia latih saat ini untuk bisa berprestasi di level U19 dan juga U15 saat ini memang dirinya melatih di Akademi saat diundang oleh Erick Thohir memang saat ini sebenarnya dirinya sudah tidak melatih lagi namun dirinya tetap ingin melatih karena merasa ada hal yang sangat luar biasa di Indonesia keinginan pemain ini sangat bagus saya harus memolesnya hingga pemain ini memiliki taktik yang sangat baik seperti di Eropa wujud 11.000 Veyron dia pun mengatakan bahwa sebenarnya sangat terkejut dengan sambutan yang dilakukan oleh Erick Thohir dan juga beberapa elemen dari PSSI bukan hanya itu sepertinya Sebastian Veyron memang tidak akan kembali ke Argentina selama-lama Argentina belum datang ke Indonesia saya akan menyaksikan hal tersebut sampai tanggal 19 oleh sebab itu saya tidak akan kembali ke Argentina karena ini adalah keputusan yang sangat menarik saya besokan selamat menikmati 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 selamat menikmati